Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di sebelah kanan agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini dan share ke teman kalian supaya channel ini terus berkembang dengan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya Malu-malu tetapi punya banyak khasiat untuk kesehatan Itulah daun putri malu yang sangat sensitif jika disentuh Tanaman yang secara ilmiah dikenal sebagai mimosa pudika sudah sejak lama digunakan sebagai ramuan obat Tanaman putri malu pada umumnya mempunyai ciri khas yakni memiliki kemampuan dalam melakukan gerak Jika daun tanaman putri malu disentuh maka daun akan menguncup Gerakan menguncup tanaman putri malu itu berfungsi untuk melindungi diri dari serangan hewan herbipora atau pemakan tumbuhan Umumnya, orang mengira tanaman putri malu hanya tumbuh liar yang tidak memiliki khasiat sama sekali Padahal, menurut beberapa sumber tanaman putri malu merupakan salah satu jenis tanaman yang dapat dibudidayakan menjadi tanaman obat Caranya sangat mudah sekali Kita tinggal siapkan saja daun putri malunya yang sudah dicuci bersih Kemudian masukkan 2 gelas air ke dalam wadah Lalu kita rebus Tunggulah airnya sampai mendidih Oke teman, airnya sudah mendidih Kita langsung tuangkan saja ke dalam gelas Tunggu beberapa menit sampai airnya dingin Lalu minum secara rutin 2 kali sehari Tanaman ini mengandung zat yang bermanfaat sekali bagi tubuh Jat tersebut adalah Mimosin Tanit Asam pipekulinat Ternyata bisa menjadi obat herbal alami untuk menyembuhkan penyakit hepatitis Gak cuma itu Dengan mengonsumsi air rebusan Ramuan daun putri malu ini Juga dapat meminimalisir gejala peradangan pada organ hati Akibat virus penyakit hepatitis Nah, ajaib banget kan tumbuhan ini teman Tapi ingat teman Ibu hamil dilarang mengonsumsi ramuan daun putri malu Penggunaan akar putri malu dalam jumlah banyak dapat menyebabkan keracunan dan muntah-muntah Oke teman Cukup sekian info kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax